Intro Selamat datang di Belajar Game, pada episode kali ini saya akan membahas cara untuk farming Magical Crystal Chung. Sebelum itu berikut ini ada penjelasan perihal Magical Crystal Chung. Fungsi dari item Magical Crystal Chung sendiri adalah untuk membuat Mystic Enhancement Ore yang merupakan bahan XP untuk menaikkan senjata. Seperti yang sudah saya jelaskan di video sebelumnya, Anda bisa membuat Mystic Enhancement Ore dengan Crystal Chung, namun sayanya ada batasan perharinya. Namun untuk Magical Crystal Chung ini berbeda, karena item ini bisa terus Anda tempa selama jumlah item cukup dan original resin Anda cukup. Untuk farming item tersebut Anda bisa mendatangi NPC Blacksmith di setiap negara. Sekedar informasi tambahan setiap negara memiliki lokasi farming masing-masing. Setelah mendatangi NPC Blacksmith ajaklah NPC tersebut untuk berinteraksi. Kemudian pilih menu tentang hasil pertambangan yang berada di urutan ketiga. Setelah itu Anda akan diarahkan ke map dan ditunjukkan lokasi yang ada item Magical Crystal Chung. Lokasi Magical Crystal Chung sendiri tidak muncul setiap hari. Untuk cooldownnya Anda bisa farming setiap 3 hari sekali. Selain Magical Crystal Chung, ada juga Crystal Chung dalam lokasi. Saat hendak farming bawalah karakter yang memiliki kemampuan untuk farming seperti Zhongli yang skill holdenya memberikan area damage. Tapi jika Anda tidak memiliki karakter seperti Zhongli, Anda bisa menggunakan semua karakter yang menggunakan Claymore. Sehingga Anda dapat melakukan hit ke batu tambang tersebut. Jangan lakukan apekandang selama saya dapat melakukan Channel Jika sudah farming Anda bisa kembali ke kota dan mulai membuat item Mystic Enhancement Ore. Jika sudah teleport, kembalilah ke lokasi NAPC Blacksmith kemudian berinteraksi dan tekan menu pertama yakni aku ingin membuat sesuatu. Kemudian pilih logo Mystic Enhancement Ore yang materialnya menggunakan Magical Crystal Chung. Lalu tekanlah tombol Forage. Setelah itu tunggu 5 detik. Selain mendapatkan Mystic Enhancement Ore, Anda juga akan dapat Adventure Level XP dan Friendship XP. Nah sepertinya untuk saat ini hanya itu saja yang dapat saya berikan. Sampai jumpa di episode lainnya.